Sejumlah pengamanan disiagakan untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden besok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Jonah Hamonangan dan Juru Kamera Hanil Revalino dari depan kompleks DPR Jakarta. Jonah, bagaimana pengamanan jelang pelantikan Presiden besok? Ya, Julita, terkait dengan pengamanan khususnya di areal kompleks gedung DPR-MPR saat ini sudah sangat steril, di mana kami merasakan pengamanan dimulai dari Jalan Gato Subroto, khususnya dari Jalan Gato Subroto menuju arah Slipi. Pengamanan tidak hanya dilakukan oleh pasukan dari TNI, tapi juga gabungan dari Polri dan juga Dinas Perhubungan, di mana total dari tim gabungan dalam operasi PAMWAS kita menurunkan 30.000 sampai 31.000 pasukan, di mana pengamanan ini terbagi dalam 3 titik. Titik pertama, pengamanan dilakukan oleh pas PAMPRES, di mana pengamanan ini berupa seperti istanegara dan juga dari kompleks dari dalam gedung DPR-MPR. Sedangkan untuk titik dari ring 2, dilakukan pengamanan oleh pihak TNI. Sedangkan untuk ring 3, atau bisa dikatakan tempat di mana saya berdiri, merupakan gabungan dari TNI dan Polri. Sedangkan terkait dengan adanya gelar kekuatan dan pengamanan, ini sudah dilakukan mulai dari tanggal 16, di mana sudah diterjunkan beberapa titik pengamanan, seperti pos polisi dan juga beberapa titik pusat perbelanjaan. Kami sudah merasakan adanya banyaknya pengamanan, ini dimulai dari arah Jalan Gatus Broto, lebih tepatnya yang persimpangan dari arah Kuningan, di mana sudah ada puluhan personel kepolisian, di mana gabungan tidak hanya dari pasukan dari BRIMOB, tapi juga dari Polantas, di mana mereka melakukan pemantauan, khususnya terkait dengan kepadatan dan juga terhadap banyaknya masyarakat yang melintas. Sedangkan untuk di depan dari gedung DPR, saat ini sudah diberitakan 100% steril, bahkan kami sendiri tadi cukup kesulitan untuk bisa masuk ke dalam, di mana itu saja dalam rangka untuk melihat bagaimana kondisi pengamanan, khususnya di komplek dari DPR-MPR. Yang pasti terkait dengan pengamanan ini, menjelang pelantikan yang akan digelar pukul 2.30 besok siang, itu saja akan ada sterilisasi yang dilakukan oleh pihak Pas Pampres dan beberapa pihak terkait. Pengamanan tidak hanya dilakukan di depan gedung DPR, tapi juga yang ada di belakang gedung DPR, di mana ini merupakan akses masuk bagi pihak-pihak yang akan berkepentingan, bisa dari awak media dan juga beberapa tamu undangan. Sedangkan untuk yang masuk ke gerbang depan, ini merupakan gerbang VVIP khusus presiden, wakil presiden, dan beberapa utusan atau mungkin tamu dari negara lain, di mana ini merupakan salah satu acara yang merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia, di mana ini merupakan sebuah pelantikan presiden dan wakil presiden untuk 2019 sampai 2024. Julita? Iya, Jonah, wilayah mana saja atau objek vital mana saja yang terdampak dari penutupan ruas di kawasan DPR? Ya, Julita, terkait dengan acara pelantikan ini, memang ada pengalian arus, di mana pengalian arus ini akan selesai pada besok hari. Jadi bisa katakan selesai pelantikan, maka pengalian arus berangsur akan berkurang. Untuk jalan depan gedung DPR memang 100% steril, jadi bila mana masyarakat dari arah Gato Subroto yang akan menuju arah Slippi di alihkan atau diarahkan ke gerbang pemuda, dan nanti akan berlok lagi ke Asia Afrika, sedangkan banyak dari mobil yang memang memilih untuk maksus, khususnya akses tol. Sedangkan dari arah Slippi yang menuju ke arah Gato Subroto memang tidak ada penutupan sama sekali, tapi kalau kita lihat di pinggir jalan, sudah banyak persona dari TNI dan Polri yang sudah melakukan penjagaan. Sedangkan terkait dengan transportasi umum, seperti Tras Jakarta, tidak ada lagi Tras Jakarta yang melintas di depan gedung DPR, jadi bila mana ada Tras Jakarta yang melintas, mereka diarahkan untuk masuk tol. Jadi mereka nanti keluar di arah lebih tepatnya Tomang. Sedangkan untuk tol, tidak bisa lagi keluar khususnya di exit tol Manggala, jadi mereka diarahkan ke arah Tomang. Demikian, Julita. Baik, Jonah, terima kasih untuk laporan Anda, Pemirsa, reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Hanil Revalino dari depan kompleks DPR Jakarta Pusat.